Bahas One Piece Chapter 1071, Gart ngelabrak Kurohiki What the hell? Stop! Sebelumnya aku mau minta maaf, karena review chapter ini tuh sangat-sangat telat Jadi ceritanya, scan dari chapter 1071 ini tuh kan, kalau nggak salah, muncul tanggal 30 Desember, kalau nggak salah itu hari Jumat Aku langsung bikin skripnya nih, dan selesai Lalu, mungkin udah ada beberapa yang tau, aku ini kan guru SMP Dan aku bikin konten itu, pake studio ruangan ini, ruangan itu miliknya sekolah, dan aku ngeditnya di komputer sekolah Karena aku masih belum punya laptop sendiri yang kuat untuk ngedit video Nah, malam tahun baru kemarin, di daerahku itu bener-bener hujan gede banget Rencananya, 1 tanggal 31 kemarin itu, aku mau ke sekolah untuk ngedit videonya, sama rekaman Tapi hujannya nggak berhenti-berhenti, dan akhirnya banjir di mana-mana, bahkan sampai masuk ruangan-ruangan di sekolahku Dan studio ruangan ini juga kemasukan banjir kemarin, kalau nggak salah, mata kaki di atas sedikit gitu deh Otomatis studio nggak bisa kepake dong Seninnya, waktu aku berangkat, semua orang-orang di sekolah tuh bersih-bersih ruangan Tapi sayangnya, ruangan studio ini tuh masih belum bisa dipake Dan listriknya pun tidak boleh dinyalakan dulu, takutnya nanti ada yang konslet Ya hasilnya, studio ini didiemin hampir seminggunan lah Dan aku baru bisa pake baru-baru ini, sebentar-sebentar doang, cuma untuk bikin video short Nah gitu ceritanya, kenapa aku sampai telat reviewnya Tapi langsung aja kita bahas chapter 1071 ini yang bener-bener ya, banyak banget informasi yang edan disini Dan ada beberapa teori dari nakama, dipatahkan lagi sama Oda Sensei Gas lah, langsung aja Chapter kali ini ya, tidak ada cover story-nya Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam ceritanya Chapter ini berjudul, Serangan Seorang Pahlawan Yang ternyata, kita langsung diperlihatkan bapak tercinta kita Bartolomeo Kuma yang terbang di atas laut Dan membuatku terkejut, karena ini membuatku teringat ya dengan kejadian Saat Luffy dan kawan-kawannya diterbangkan oleh Kuma dari Sabodi ke pulau-pulau yang lain Dia mau kemana? Teori kita kemarin kemana guys? Egghead? Salah! Salah! Besar! Kuma malah ke Marijoa lagi Aduh, buset dah! Kita bisa di gocek sama Oda Sensei kayak gini ya? Disini Kuma itu langsung menabrakan dirinya ke Red Line yang membuat gempar para warga yang ada disitu Kuma yang terkapar membuat para warga bingung kenapa Kuma ada disini lagi Padahal dia baru saja kabur dari Marijoa Kuma membangun dan membuat para warga ketakutan Pengumuman akan bahaya Kuma pun disiarkan lewat speker Dan meminta para warga untuk mengevakuasi diri mereka Karena meskipun Kuma adalah budak dan Ryukito Tapi tidak ada yang tahu program apa yang sekarang ada di dalam Kuma yang dengan kondisi rusak seperti ini Dan tanpa jawaban kenapa Kuma berada di Marijoa Kita langsung dibawa ke Egghead Biasaan Oda Di bawah Frontier Dome, para agen pemerintah ini sedang bersiaga Agar Luffy dan yang lain ini tidak bisa kabur Rob Lucy disini sedikit kebingungan ya Meskipun dia punya kuasa perintah Seraphim Tapi sistem pengamanan Frontier Dome ini ternyata sangat merepotkan Stussy lalu bertanya Lucy, kau tidak mau mendengar perintah para petinggi untuk menunggu ya? Lucy menjawab Hah, sejak awal aku tidak mengakui topi jerami sebagai Yonko Kita lalu dibawa ke Labovace di mana Syaka berkata Para agen pemerintah menghalangi rute pelarian kita Dan semua kapal juga ditahan Vega Force 01 cuma bisa terbang di pulau ini saja Rencana mereka benar-benar menyusahkan mereka Disini Lilith malah menjawab Bagus dong Itu artinya kita bisa membalaskan dendam Atlas dan menghajar mereka Pitagora jadi takut Jangan Lilith Lagipula mereka tidak akan bisa naik kesini Vega Bang yang asli malah berkata Sepertinya mereka tak akan membiarkan kita pergi tanpa perlawanan Si Yonko malah makan seolah tidak terjadi apa-apa Ya, meskipun dia begini juga akan bikin Vega Bang yang lain merasa kenyang ya Si Edison malah kepikiran ide penemuan baru di saat seperti ini Sedangkan si Syaka sepertinya yang bisa sedikit bijak disini cuman Syaka ya Lilith, berhentilah memikirkan hal yang bodoh Lilith marah Memangnya kenapa kita tidak boleh melawan Mereka mengincar kita kan? Syaka menjawab Lilith, jangan menyerang tanpa pikir panjang Prioritas utama kita sekarang adalah memastikan tubuh asli kita aman Sebagai satelitnya Vega Bang, itu adalah tugas kita Kita semua bisa celaka kalau kau berbuat seenaknya Lilith jengkel lalu berkata Sikap sobaikmu itu bikin aku kesal Terus, Vega Bang yang asli berkata Tapi tetap saja, aku merasa kasian pada Sentomaru Hal ini terjadi karena dia sangat setia Aduh please Sentomaru, jangan mati dong Pythagoras selalu disini mengatakan hal yang sangat menarik Kita masih punya sekutu di pulau ini Bagaimana kalau kita memanggil orang itu Edison malah berusaha mencegah Pythagoras disini Tunggu dulu, bukankah itu malah akan membahayakan orang itu Jika kita meminta tolong padanya Dia sudah tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi Jika sampai ketahuan pemerintah Tapi, tiba-tiba Vega Bang yang asli ini malah nelpon langsung nih Oh halo, aku sedang dalam bahaya Tolong selamatkan aku, anjir Edison sama Pythagoras itu langsung berkata Kau ini tidak punya rasa sunggan sama sekali ya Tapi, tiba-tiba Ada jawaban dari Denden Mushi yang wajahnya tidak kelihatan ini Aku sudah menunggu perintah ini Baiklah, Vega Bang yang asli malah kaget Wah, dia beneran akan menolong kita Dan menutup telponnya, anjir Gak ada adab ya orang tua satu ini Edison tadi tuh yang menolak usul ini Malah berubah pendapatnya Bagus, sekarang kita bisa kabur dengan mudah Jika berhasil membuat CP0 tetap sibuk Cepat, kau harus segera ke kapalnya topi jerami Lilith langsung sigap disini Aku akan membawa kita ke pelabuhan dengan Vega Force 01 Syaka malah berkata Kau cukup melakukan itu saja Dan jangan berbuat hal yang tidak perlu Lilith marah, berisik kau! VGP yang asli berbalik ke krunya topi jerami Lalu berkata Baiklah semuanya, kami sudah melakukan persiapan Tolong bawa kami bertuju ke kapal kalian Dan kuasar Usopp kaget, kalian bertuju ikut kami semua Nami malah mengatakan hal yang jelek banget Apa? Kalian ini bener-bener menyusahkan ya? Aduh Santai Santai Nami Santai Sanji masih dengan karakter mesumnya Aku tidak peduli Yang penting Lilithan juga ikut Sedangkan Franky Hebat Kita akan melakukan perjalanan dengan 7 ilmuwan terbaik di dunia Dan Robin masih diam saja dengan anggun Kita lalu dibawa ke Luffy dan yang lainnya Dimana Luffy dan Chopper mengejar Bonnie yang sedang marah Vega bang brengsek Berani sekali dia menggunakan serangga untuk melawanku Chopper kaget Kok marah karena hal itu? Luffy meneriaki Bonnie dari belakang Hei tunggu Aku sudah berjanji akan membawa kakek tua itu pergi dari pulau ini Kau tidak boleh mengejarnya Tapi tiba-tiba terdengar suara alarm Luffy bingung suara apa itu Ternyata itu adalah tanda bahwa sistem keamanan dari Frontier Dome mati Shaka kaget Dia bingung siapa yang mematikan sistem keamanan ini Lilith bertanya Apa ada orang di ruang kontrol? Vitagoras menjawab Tidak Detektor kita tidak mendeteksi adanya siapapun di sana Di bawah Dome Frontier Kaku itu terlihat senang karena sistem keamanannya mati Ini adalah kesempatan mas kita Luffy Tapi Rob Luffy masih waspada Tunggu Bisa saja ini adalah sebabkan Bukankah kerusakan sistem ini terlalu kebetulan? Tapi untuk membuktikan hal ini Kaku, Rob Luffy dan Stussy Langsung melompat ke arah Frontier Dome Dan ternyata sistem keamanannya pun benar-benar mati Kaku berkata Lihat Kita baik-baik saja Luffy lalu berkata Kebetulan sekali hal ini terjadi saat nyawamu sedang terancam Sepertinya Surga pun tak peduli padamu Vegapang Aduh kejem banget yang ngomongnya Stussy lalu menyadari sesuatu Bukankah itu kapal si Topi Jerami Kaku juga menyadari Wow ada robot juga di sana Luffy lalu berkata Kita sudah mengamankan semua kapal yang ada di bawah Jadi kita hancurkan saja yang satu ini Kaku langsung bersiap Serahkan saja padaku Dan dia langsung maju mengeluarkan Rankiaku Amanedachi Sebuah tendangan yang bisa memotong ke arah Saniku Tapi di kapal kita diperlihatkan siluet seseorang yang sedang tidur Malah terbangun karena rame-rame ini Dia mengeluarkan pedang Dan langsung membelah Rankiaku milik Kaku Kaku terkejut melihat hal ini Ternyata siapa lagi kalau bukan Roro Noa Zuru Dia berkata Siapa yang sudah mengganggu tidurku Kaku disini cuma bisa kaget Roro Noa Anjirlah Adegan Kaku membangunkan Zuru ini Seperti reka ulang adegan di chapter 326 Dimana saat di Water 7 Zuru yang tertidur karena menjaga Going Merry Terbangun dengan keadaan Kaku Yang sedang mengecek keadaan Going Merry Wah recall yang bagus nih dari Oda Kita kembali ke Labovace Yang sedang pada panik nih Disini Pitagoras sudah berhasil membuat sistem keamanannya aktif lagi Tapi sayangnya si Pitagoras ini sudah terlanjur masuk ke area Frontier Dome Shaka disini kesal dan berkata Mereka mengincar kapal topi jerami Dan dari kamera pengawas Ternyata memang Zuru sedang bertarung melawan Kaku Jika mereka tidak segera kabur Kemungkinan terburuk adalah mereka akan kehilangan Sanigo Keren banget lah Udah pertarungan Roblusi sama Luffy itu dibuat lagi Sekarang Zuru dan Kaku direka ulang lagi Mantap mantap Lilith malah bersemangat Sudah kupilang kan Mau bagaimanapun kita pasti akan bertarung melawan mereka Dari kejauhan Luffy pun bertemu dengan teman-temannya yang disambut oleh Nami Dan setelah menceritakan semuanya Luffy malah protes Kita pergi sekarang Ayolah Kami baru saja sampai disini Jangan buru-buru dong Usop seperti biasa Aku maunya juga begitu Tapi kita tidak punya pilihan lain Karena ini pulau pemerintah Nami ikutan protes Kau ini gimana sih? Tadi kan kau sudah bertarung melawan si Lucy Luffy menjawab Iya sih Oh iya Kalian belum bertemu Bonnie ya? Dia ternyata adalah bajak laut yang rambutnya panjang itu Deskripsi macam apa ini? Robin lalu menyadari sesuatu Ngomong-ngomong Dimana Vegapang? Vegapang hilang guys Ternyata Vegapang ini sedang dikejar oleh Bonnie Bonnie berteriak Kau bisa mengembalikan ayahku kembali menjadi normal atau tidak? Vegapang yang ketakutan menjawab Maaf aku tidak bisa melakukan hal itu Tapi itu semua ada alasannya Hmm Alasan apa ini? Belum klimaks nih Gak tau nasibnya Vegapang gimana Kita langsung dilempar lagi ke lautan yang ada di New World Dimana sebuah kapal yang akan mendekati sebuah pulau Dihadang oleh ikan raksasa Yang ternyata ini adalah kapal bajak lautnya Kit Karena disini ada Killer yang sedang membaca sesuatu Killer lalu berkata Hey Kit Bangun Kita sudah mendekati sebuah pulau Kau mau turun kesana atau tidak? Kit menjawab Kau serius bertanya begitu? Sejak kapan aku pernah melewati pulau yang kita temui? Killer menjawab Iya aku tau hal itu Tapi sepertinya pulau ini adalah Pulau para raksasa Elbaf Waduh waduh Gimana guys? Kok malah Kit yang ke Elbaf? Huh sabar 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 Sekali lagi tanpa kelajutan apapun Kita lalu dibawa ke markas angkatan laut G14 berada Dimana wakil admiral sekaligus komandan markas G14 Dol sedang marah-marah Disini Ke siapa? Ke GARP Weh Anda ini bener-bener merepotkan wakil admiral GARP Tolong jangan ambil kekuatan tempur kami Kami sedang bersiap untuk ke Egghead GARP lalu menjawab Jangan begitu Dol Wahahaha Dol tambah jengkel Saya tidak main-main Anda ingin menyerang pulau milik Yonko Memangnya Anda sudah mendapatkan izin dari atasan Dengan santanya GARP menjawab Lah emang perlu ya? Bagaimana Anda bisa selama ini diangkatan laut dengan sikap seperti ini? GARP cuman menjawab Wahahaha Tidak apa Jangan khawatirkan itu Lagipula aku sudah disini Anda sudah dimana? Ternyata kapal GARP ini sudah ada di depan G14 Dan GARP bertiriak lagi Helmepo cepat kesini Angkatan laut lainnya ini mengira ini adalah serangan bajak laut Tapi ternyata ini adalah perbuatannya GARP Helmepo langsung keluar ke cedela dan sambil menangis Wakil admiral GARP saya sudah menunggu Anda Kobi ditangkap Kurohike dan saya tidak bisa berbuat apa-apa GARP hanya menghala nafas Hah Berhentilah merengek Kok jadi terlihat menyedihkan Kalau begitu Ayo naik Kita akan pergi ke Pulau Hacinosu Kita habisi para bajak laut itu Dan selamatkan Kobi Helmepo disini dan Hibari merasa terharu Wakil admiral GARP Dan chapter ini selesai Ya Allah GARP guys GARP GARP Ayo kita bahas Kita bahas Yang jelas pertama Ini Kuma kok malah kemarin Jawa lagi? Hei Kuma Teman Anda ini sudah berusaha matematian untuk menyelamatkan Anda Biar gak disiksa sama Ten Ryubito dan dijadikan budak Kok malah Anda balik kesini lagi? Pengen disiksa apa gimana? Anda ini mas okis ya? Apa ya alasan Kuma balik? Dengan kedatangannya yang bikin ribut begini Apa Kuma ingin menyerang Marijua sendirian? Waduh jangan dong Itu anak Anda yang ada di Egghead Nyariin Anda Bapak Kuma Kesana dong Kedua Setelah Sentomaru kalah Vegapang itu meminta bantuan ke sekutu yang lain Untuk membantu para Vegapang untuk kabur Siapa sekutu yang dimaksud Vegapang disini? Edison berkata Orang itu tidak punya tempat berlindung jika nantinya sampai ketahuan pemerintah Siapa ini? Kenapa kalau orang ini sampai ketahuan bisa berusaha dengan pemerintah? Apa mungkin saja orang ini adalah burunan pemerintah? Atau mungkin Aduh sekarang lagi nih Dia adalah ras tertentu yang sedang dicari oleh pemerintah Apakah mungkin bahwa dia adalah salah satu dari ras Lunaria? Kenapa aku berpikir begitu? Serafim itu kan dibuat dengan berbagai percobaannya si dokter Vegapang Buah yang dikopi, darah yang diambil Dan itu menjelaskan kenapa Serafim punya kekuatan dari para si Jibukai sekaligus wujudnya mirip Tapi yang belum dijelaskan adalah kenapa Serafim punya sayap hitam Seperti King yang juga merupakan suku Lunaria Apakah karena Vegapang pernah bertemu suku Lunaria? Dan berhasil membuat tiruan dari sayap hitam Lunaria ini Ketiga, siapa yang mematikan sistem keamanan Frontier Dome? Pasti kita berpikir bahwa ini bukan kebetulan Mungkin saja ada sabotase Tapi siapa pelakunya? Aku kok berpikir malah mungkin saja ya Ini mungkin ya Sekutu yang dimaksud Vegapang tadi adalah pelaku dari sabotase ini Karena... Karena timingnya tepat banget gitu Atau mungkin pelakunya adalah orang yang tidak kita ketahui keberadaannya Yaitu adalah Karibu Yang entah dengan alasan apa ya Kempat kita akhirnya ke Elbaf Sayangnya bukan Luffy dan kawan-kawannya kesana ya Tapi malah bajak lautnya Kit Ya sebenernya gak terlalu masalah banget Yang bikin aku senang adalah Aku pernah bikin konten bahwa Pria dengan luka api itu yang dimaksud oleh Kit Bisa saja adalah Jaguar di Saulo Yang mengalami fenomena Iceburn Yang kemungkinan sekarang ini dia juga ada di Elbaf Dan sekarang Kit ada di Elbaf Apakah mungkin pria dengan luka api ini memanglah Jaguar di Saulo? Dan mungkin saja kalau memang benar Kit malah akan mendekati One Piece lebih dulu Ditambah ngerang lagi kita nih Bagaimana jika setelah mengantarkan Marco pulang Bajak laut Shanks menuju ke Elbaf Karena kenapa? Elbaf itu terinspirasi dari Viking Kapal Shanks Red Force itu mirip dengan kapalnya Viking Terutama di bagian kepala depannya Ya ini sebenernya cuma cocok lagi Tapi bagaimana jika Shanks punya hubungan dengan Elbaf? Seru juga gitu loh ya Kit bertemu lagi dengan Shanks Dan kita akan diceritakan bagaimana hilangnya tangan nyakit waktu melawan Shanks Dan yang kelima kita dikejutkan dengan kehadiran Garp Yang ingin menjemput Helmepo dan Hibari Untuk berkonfrontasi dengan Kurohike di Hajinosu Demi menyelamatkan Kobe Anjir aku gak kepikiran banget loh Tapi ini hal yang wajar jika Garp ingin menyelamatkan Kobe Karena Kobe kan muridnya Tapi kasihan Ace ya Ya tapi kan kita tahu posisi waktu Garp saat tragedi Ace itu memang susah Angkatan laut harus menyelamatkan bajak laut Ya susah aja Kalau sekarang kan sesama angkatan laut Dan mungkin saja ini jadi penubusan dosanya Garp Agar dia tidak menyesal Dengan melihat orang-orang di sekitarnya mati Dan wajar aja kalau Garp itu dendam dengan Kurohike Karena sejak awal yang membuat Ace tertangkap angkatan laut adalah Kurohike juga Apalagi di jam festa kemarin Oda Sensei itu berpesan untuk manga One Piece kedepannya Tidak mungkin Orang itu dan orang itu akan bertarung Itu adalah cerita yang bisa kalian tebak Jika aku harus memberi judulnya Aku akan menyebutnya Sebuah battle royale untuk semuanya Aku harap tidak ada yang mati Hmm Apakah pertarungan battle royale yang dimaksud oleh Oda Sensei ini adalah Garp versus Kurohike Bajak laut Kurohike melawan Sword Dan apakah ada yang mati disini? Nah itu adalah pembahasan chapter 1071 dariku yang kayaknya ini agak panjang ya Seperti biasa guys komentar tanggapan teori Drog di bawah